Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Isin Menemuti Bab 1. Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam peraturan kepolisian ini yang dimaksud dengan 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut politik adalah alat negara yang memiliki tugas pokok, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpiliharanya keamanan dalam dunia. 2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat markas besar Polri yang berada di bawah kapolri. 4. Kepala Kop lalu lintas Polri yang selanjutnya disebut Kepala Kop lalu lintas Polri adalah unsur pimpinan pada korlantas Polri yang berkududukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali wakil kapolri. 5. Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Runmore adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di bawah sebelum. 6. Surat izin mengembuti yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti legitimasi kompetensi peneliti sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan aktivisasi, usia, kesehatan jasmani, maupun rohani, serta dinyatakan kudus melalui proses penelitian. 7. SIM internasional adalah SIM yang diberikan kepada warga Indonesia atau warga negara asing yang mengemudikan Runmore di luar wilayah negara Republik Indonesia. 8. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan atau mengendarai Runmore di jalan yang telah memiliki SIM. 9. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang selanjutnya disebut Satpas adalah unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasi peneliti. 10. Satpas Pembantu adalah Satpas yang bersifat statis pada tempat tertentu di luar lingkungan Polri. 11. Satpas Kelilingi adalah Satpas yang bersifat dinamis menggunakan Runmore atau moda transportasi lainnya. 12. Sepeda Motor adalah Runmore beroda 2 dengan atau tanpa rumah-rumah, pelindung, dan dengan atau tanpa kereta samping atau Runmore beroda 3 tanpa rumah-rumah. 13. Runmore persewarangan adalah Setiap Runmore yang digunakan untuk angkutan barang dan garing atau orang tanpa dipungut bayaran. 14. Runmore umum adalah Setiap Runmore yang digunakan untuk angkutan orang dan garing atau barang dengan dipungut bayaran. 15. Penyandang Disabilitas adalah Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan garing atau sensorik dalam jangka waktu lama, 16. Yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hal. 16. Keadaan Kahar adalah Kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia 17. Seperti bencana alam atau non-alam, sabotase, pemogokan, buluhara, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, dan kejadian lain berdasarkan keputusan pemerintah atau instansi yang berbeda untuk menyatakan keadaan Kahar. 17. Poin adalah Nilai yang diberikan kepada pemilik SIM dalam setiap melakukan pelanggaran dan garing atau kecelakaan lalu lintas yang dibuat secara variatif berdasarkan penggolongan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. 18. Sistem informasi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas pemilik SIM yang selanjutnya disingkat SIPKLL Pemilik SIM adalah sistem informasi yang mendatangkan secara elektronik berilaku pemilik SIM dalam mengemudikan ranmor dan berlalu lintas di jalan. Bab 2. Penerbitan SIM Bagian ke 1. Umum Pasal 2. Ayat 1 Setiap orang yang mengemudikan ranmor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis ranmor yang dikemudikan. Ayat 2. SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh polri. Ayat 3. SIM yang diterbitkan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain. Ayat 4. SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan media penyimpanan tanpa atau media lain. Ayat 5. SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan keputusan kapolri. Pasal 3. Ayat 1 Sim yang diterbitkan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 terdiri atas A. SIM ranmor perseorangan B. SIM ranmor umum C. SIM internasional Ayat 2 SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digolongkan atas A. SIM A berlaku untuk mengemudikan ranmor dengan jumlah merat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan B. SIM A berlaku untuk mengemudikan ranmor dengan jumlah merat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum C. SIM B1 berlaku untuk mengemudikan ranmor dengan jumlah merat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan D. SIM B1 berlaku untuk mengemudikan ranmor dengan jumlah merat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg berupa mobil bus umum dan mobil barang umum E. SIM B2 berlaku untuk mengemudikan ranmor berupa kendaraan alat gerat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan berseorangan dengan beran yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg F. SIM B2 berlaku untuk mengemudikan ranmor berupa kendaraan alat gerat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg G. SIM C berlaku untuk mengemudikan ranmor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cm³ H. SIM C1 berlaku untuk mengemudikan ranmor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cm³ sampai dengan 500 cm³ atau ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik G. SIM C2 berlaku untuk mengemudikan ranmor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cm³ atau ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik C. SIM CUS C Sim D1 berlaku untuk mengemudikan ranmor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cm³ Ayat 3. Untuk dapat memiliki sim A puluh, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B harus memenuhi ketentuan, A memiliki sim A, dan B sim A yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan sejak sim A diterbitkan. Ayat 4. Untuk dapat memiliki sim B1, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C harus memenuhi ketentuan, A memiliki sim A atau sim A umum, dan B sim A atau sim A umum yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan sejak sim A atau sim A umum diterbitkan. Ayat 5. Untuk dapat memiliki sim B1 umum, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf D harus memenuhi ketentuan, A memiliki sim A umum atau B1, dan B sim A umum atau B1 yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan sejak sim A umum atau B1 diterbitkan. Ayat 6. Untuk dapat memiliki sim B2, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf D harus memenuhi ketentuan, A memiliki sim B1, dan B sim B1 yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan sejak sim B1 diterbitkan. Ayat 7. Untuk dapat memiliki sim B2 umum, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf D harus memenuhi ketentuan, A memiliki sim B1 umum atau B2, dan B sim B1 umum atau B2 yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan sejak sim B1 umum atau B2 diterbitkan. Ayat 8. Untuk dapat memiliki sim C1, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A harus memenuhi ketentuan, A memiliki sim C, dan B sim C yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan sejak sim C diterbitkan. Ayat 9. Untuk dapat memiliki sim C2, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A harus memenuhi ketentuan, A memiliki sim C1, dan B sim C1 yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan sejak sim C1 diterbitkan. Ayat 10. Sim Internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C, dapat diperoleh setelah memiliki sim Rangmor perseorangan atau sim Rangmor umum. Ayat 11. Sim Internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat 10, dapat diterbitkan di A Indonesia atau B negara lain. Ayat 12. Sim Internasional, yang diterbitkan di A Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat 11, huruf A hanya berlaku di wilayah negara lain. Ayat 13. Sim Internasional, yang diterbitkan di negara lain, sebagaimana dimaksud pada ayat 11, huruf B berlaku di wilayah negara Republik Indonesia, berdasarkan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang lalu lintas jalan atau perjanjian internasional lainnya. Ayat 14. Sim Rangmor perseorangan dan sim Rangmor umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ayat 1, huruf A dan huruf B berlaku selama 5 tahun, terhitung mulai tanggal penderitaan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya. Ayat 2. Sim Internasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ayat 1, huruf C, berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal penderitaan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya. Ayat 3. Dalam hal sim lewat dari masa berlakunya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ayat 2, harus diajukan penderitaan sim baru. Ayat 4. Sim yang lewat dari masa berlakunya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan ayat 2, karena keadaan kahar dapat A. Kecualikan terhadap ketentuan ayat 3, dan B. Dilakukan perpanjangan sim berdasarkan keputusan Kakor Lantas Polri atas laporan dari Direkturak Lalu Lintas Kepolisian Daerah. Ayat 5. Perpanjangan sim, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, huruf B, dilaksanakan sesuai waktu dan tempat pelayanan pada saat pas yang ditetapkan oleh Kakor Lantas Polri. Pasal 5. Ayat 1. Sim, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ayat 1, huruf A, dan huruf B, tidak berlaku, apabila A. Habis masa berlakunya, dan B. Dilakukan pencabutan sim oleh saat pas yang menerbitkan. Ayat 2. Pencabutan sim, sebagaimana dimaksud pada ayat 10, huruf B, dilakukan apabila A. Data fisik atau media penyimpan data pada sim rusak, tidak terbaca lagi, atau diubah secara tidak sah B. Sim diterbitkan secara tidak sah C. Berdasarkan keputusan pengadilan, dan garing atau D. Terdapat rekomendasi dari Kedapteran Kepolisian atau Biro Fisikologi, Stop Sumber Daya Manusia Polri, terkait perubahan kondisi jasmani, dan garing atau prohadi, pemilik SIM, Sehingga tidak memungkinkan menggunakan rambut Pasal 6, ayat 1 Penerbitan SIM meliputi A. Persyaratan, dan B. Tata cara pelaksanaan penerbitan SIM Ayat 2. Penerbitan SIM, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan berdasarkan permohonan Ayat 3. Penerbitan SIM, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan terhadap A. SIM baru B. Perpanjangan SIM C. Peningkatan golongan SIM D. Penurunan golongan SIM E. Perubahan data pengumusi F. Penggantian SIM hilang atau rusak Dan G. Akibat pencaputan SIM atas dasar putusan pengadilan Ayat 4. Peningkatan golongan SIM Sebagai mana dimaksud pada ayat 3, huruf C Meliputi A. SIM A menjadi SIM A umum atau SIM B1 B. SIM A umum menjadi SIM B1 atau SIM B1 umum C. SIM B1 menjadi SIM B1 umum atau SIM B2 D. SIM B1 umum menjadi SIM B2 atau SIM B2 umum E. SIM B2 menjadi SIM B2 umum F. SIM C menjadi SIM C1 Dan G. SIM C1 menjadi SIM C2 Ayat 5. Penurunan golongan SIM Sebagai mana dimaksud pada ayat 3, huruf D Meliputi A. SIM A umum menjadi SIM A B. SIM B1 umum menjadi SIM B1 atau SIM A umum atau SIM A C. SIM B2 umum menjadi SIM B2 atau SIM B1 umum atau SIM A D. SIM B2 menjadi SIM B1 atau SIM A D. SIM B1 menjadi SIM A F. SIM B2 umum menjadi SIM B2 umum atau SIM B2 umum atau SIM B2 umum E. SIM B2 umum menjadi SIM B2 umum Bagian kedua Persyaratan Pasal 7 Persyaratan untuk penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud dalam pasal 6, ayat 1, huruf A Terdiri atas A. Usia B. Administrasi C. Kesehatan D. Lulus ujian Pasal 8 Persyaratan usia untuk penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud dalam pasal 7, huruf A Harus memenuhi ketentuan usia paling rendah A. 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D, dan SIM D1 B. 18 tahun untuk SIM C1 C. 19 tahun untuk SIM C2 D. 20 tahun untuk SIM A umum, dan SIM D1 E. 21 tahun untuk SIM C2 F. 22 tahun untuk SIM C1 umum, dan G. 23 tahun untuk SIM C2 umum Pasal 9 Ayat 1 Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud dalam pasal 7, huruf B Dilakukan dengan ketentuan A. Untuk penerbitan SIM runmore perseorangan Dan SIM runmore umum meliputi 1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik 2. Melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas bukti kartu tanda bukti elektronik bagi warga negara Indonesia Atau dokumen keimikrasian bagi warga negara asing 3. Melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengundi yang asli Yang dikeluarkan oleh sekolah mengundi yang terakreditasi paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan 4. Melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketanaga kerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia 5. Melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan garing atau pengenalan wajah maupun retina mata 6. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak B. Untuk penerbitan SIM internasional meliputi 1. Mengisi formulir pendaftaran SIM secara elektronik 2. Mengunggah A. Pasfoto B. Foto kartu tanda penduduk elektronik C. Foto SIM D. Foto pasport E. Foto kartu izin tinggal tetap untuk warga negara asing F. Foto SIM internasional untuk perpanjangan SIM G. Foto tanda tangan 3. Melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan garing atau pengenalan wajah maupun retina mata 4. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak 5. Dokumen keemigrasian Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Kuruf A. Angka 2 Terdiri atas A. Paspor dan kartu izin tinggal tetap bagi yang berdomisili tetap di Indonesia B. Paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan Atau C. Paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara bagi yang bekerja sebagai tenaga anji atau pelajar yang bersekolah di Indonesia Ayat 3 Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kuruf A dan kuruf B Untuk penerbitan SIM A. Perubahan data pengundi melakukan 1. Penetapan pengadilan tentang perubahan identitas bagi pengundi yang melakukan perubahan identitas tertentu Dan 2. SIM lama B. Penggantian SIM hilang melampirkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polri C. Penggantian SIM rusak melamporkan SIM lama yang rusak Dan D. Akibat pencaputan SIM atas dasar putusan pengadilan ditambah dengan putusan pengadilan mengenai pencaputan SIM Ayat 4 Penerbitan SIM akibat pencaputan SIM atas dasar putusan pengadilan Sebagai mana dimaksud pada ayat 3 D. Dapat dilakukan setelah larangan mengenai pencaputan berakhir Sesuai dengan yang tercantum dalam putusan pengadilan Pasal 10 Persyaratan kesehatan untuk penerbitan SIM sebagai mana dimaksud dalam pasal buku huruf C Meliputi A. Kesehatan jasmani Dan B. Kesehatan rohani Pasal 11 Ayat 1 Kesehatan jasmani Sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 Kuruf A Meliputi pemeriksaan A. Penglihatan B. Pendengaran Dan C. Fisik anggota gerak dan perawakan fisik layak Ayat 2 Pemeriksaan kesehatan jasmani Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan oleh dokter Polri atau dokter umum Yang telah mendapat rekomendasi dari pusat kedokteran dan kesehatan Polri Atau bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian daerah Ayat 3 Pemeriksaan kesehatan jasmani Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 Dibuktikan dengan surat keterangan dokter Ayat 4 Surat keterangan dokter Sebagai mana dimaksud pada ayat 3 Dapat digunakan paling lama 14 hari sejak diterbitkan Pasal 12 Ayat 1 Kesehatan rohani Sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 Kuruf B Dilaksanakan melalui pemeriksaan di psikologi Yang meliputi aspek A Kemampuan kognitif B Kemampuan pikomotorik Dan C Kepribadian Ayat 2 Pemeriksaan di psikologi Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan oleh psikolog Polri Atau psikolog di luar Polri Yang telah mendapat rekomendasi Dari Biro Psikolog Stop Sumber Daya Manusia Polri Atau bagian psikologi Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Ayat 3 Pemeriksaan psikologi Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 Dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes psikologi Ayat 4 Surat keterangan lulus uji psikologi Sebagai mana dimaksud pada ayat 3 Dapat digunakan paling lama 6 bulan sejak diterbitkan Pasal 13 Ayat 1 Persyaratan lulus ujian untuk penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 Kuruf D Meliputi A. Ujian teori B. Ujian keterampilan melalui simulator Dan C. Ujian praktik Ayat 2 Dalam hal ujian keterampilan melalui simulator Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Kuruf D Belum tersedia persyaratan lulus ujian Hanya berdasarkan ujian teori dan ujian praktik Pasal 14 Ayat 1 Ujian teori Sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 Ayat 1 Kuruf A. Dilaksanakan untuk permohonan A. Sim baru B. Peningkatan golongan SIM Dan C. Akibat pencaputan SIM Atas dasar putusan pengadilan Ayat 2 Ujian teori Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 Dilaksanakan secara elektronik Oleh pemohon Ayat 3 Sebelum melaksanakan ujian teori Sebagai mana dimaksud pada ayat 2 Pemohon diberikan pencerahan Ayat 4 Pencerahan Sebagai mana dimaksud pada ayat 3 Dilakukan dengan memberikan materi pengetahuan Mengenai peraturan perundang-undangan Di bidang lalu lintas Teknis dasar Run more Cara menggunakan run more Tata cara berlalu lintas Serta kecelakaan lalu lintas Ayat 5 Materi pengetahuan Sebagai mana dimaksud pada ayat 4 Menggunakan dua bahasa Yaitu bahasa Indonesia Bagi warga negara Indonesia Atau bahasa Inggris Bagi warga negara asing Pasal 15 Ayat 1 Pemohon dinyatakan lulus ujian teori Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 14 Ayat 2 Jika mendapatkan nilai paling rendah 70 Ayat 2 Dalam hal pemohon Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Dinyatakan tidak lulus Maka pemohon diberi kesempatan Untuk mengikuti ujian teori ulang Paling banyak dua kali Dalam waktu 14 hari kerja Terhitung satu hari Setelah dinyatakan tidak lulus Ayat 3 Hasil ujian teori Dapat diketahui secara langsung Di layar monitor Setelah pelaksanaan ujian selesai Ayat 4 Pemohon SIM Yang dinyatakan lulus ujian teori Mengikuti ujian keterampilan Melalui simulator Pasal 16 Ujian keterampilan Melalui simulator Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 13 Ayat 1 Turuk B Dilaksanakan untuk permohonan A. SIM baru Kecuali golongan SIM D Dan D1 B. Perpanjangan SIM A umum SIM B1 umum SIM B2 umum SIM B1 dan B2 C. Peningkatan golongan SIM Dan D Akibat pencabutan SIM Atas dasar putusan pengadilan Ayat 2 Pemohon Yang dinyatakan lulus ujian keterampilan Melalui simulator Diberikan surat keterangan uji keterampilan pengemuti Untuk mengikuti ujian praktik Ayat 3 Surat keterangan uji keterampilan pengemuti Sebagai mana dimaksud Pada ayat 2 Berlaku selama 6 bulan Terhitung mulai tanggal diterbitkan Ayat 4 Ujian keterampilan Melalui simulator Dapat dilakukan Menggunakan alat simulator Atau simulasi virtual Ayat 5 Materi ujian keterampilan Melalui simulator Ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri Pasal 17 Ayat 1 Pemohon Yang dinyatakan lulus ujian keterampilan Melalui simulator Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 16 Ayat 2 Jika mendapatkan Nilai paling rendah 70 Ayat 2 Dalam hal Pemohon Dinyatakan tidak lulus Maka Pemohon Diberi kesempatan Untuk mengikuti ujian keterampilan Melalui simulator ulang Paling banyak 2 kali Dalam waktu 14 hari kerja Terhitung 1 hari Setelah dinyatakan tidak lulus Pasal 18 Ayat 1 Ujian praktik Ujian praktik Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 13 Ayat 1 Huruf C Dilaksanakan untuk permohonan A. SIM baru B. Peningkatan golongan SIM Dan C. Akibat penjabutan SIM Atas dasar putusan pengadilan Ayat 2 Ayat 2 Ujian praktik Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Dilakukan secara manual Dan garing atau elektronik Ayat 3 Ujian praktik Sebagai mana dimaksud Pada ayat 2 Dilaksanakan pada A. Lapangan ujian praktik Atau B. Lokasi Atau ruas jalan tertentu Ayat 4 Sebelum pelaksanaan Ujian praktik Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Pemohon diberikan penjelasan Mengenai tata cara ujian praktik Sistem penilaian ujian praktik Dan contoh ujian praktik Sesuai materi yang diujikan Ayat 5 Pemohon diberi kesempatan Melakukan uji coba Di lapangan ujian praktik Lokasi Atau ruas jalan tertentu Paling banyak 2 kali Sebelum menjalani ujian praktik Ayat 6 Materi yang diujikan Dan ketentuan pelaksanaan ujian praktik Tetapkan dengan keputusan Kakor lantas polri Pasal 19 Ayat 1 Penilaian kelulusan Dalam ujian praktik Secara manual Dan garing atau elektronik Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 18 Ayat 2 Dilakukan sesuai sarana Prasarana ujian praktik Yang tersedia Yang tersedia Ayat 2 Pemohon dinyatakan lulus ujian praktik Jika tidak melakukan kesalahan pada setiap materi yang diujikan Ayat 3 Hasil ujian praktik Diumumkan secara langsung Kepada pemohon Setelah pelaksanaan ujian praktik Ayat 4 Dalam hal pemohon dinyatakan tidak lulus Maka pemohon Diberi kesempatan Untuk mengikuti ujian praktik Bilang Sebanyak 2 kali Dalam waktu 14 hari kerja Terhitung 1 hari Setelah dinyatakan tidak lulus Bagian ketiga Tata cara pelaksanaan penerbitan SIM Pasal 20 Ayat 1 Tata cara pelaksanaan penerbitan SIM Terdiri atas A. Untuk penerbitan SIM runmore berseorangan Dan SIM runmore umum Meliputi 1. Pendaftaran 2. Identifikasi 3. Pencerahan dan pengujian 4. Pencetakan dan penyerahan 5. Pengarsipan B. Untuk penerbitan SIM internasional Meliputi 1. Verifikasi 2. Identifikasi dan pencetakan Dan 3. Pengarsipan Ayat 2 Penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Dilakukan oleh kelompok kerja Pada saat pas Ayat 3 Penerbitan SIM runmore berseorangan Dan SIM runmore umum Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Turuk A Meliputi A. Pendaftaran Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Turuk A Angka 1 Dilaksanakan untuk penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 6 Ayat 3 B. Identifikasi Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Turuk A Angka 2 Dilaksanakan untuk penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 6 Ayat 3 Turuk A Sampai dengan Turuk G C. Pencerahan Dan pengujian Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Turuk A Angka 3 Dilaksanakan untuk penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 6 Ayat 3 Turuk A Turuk C Dan huruk G D. Pencerahan Dan penyerahan Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Turuk A Angka 4 Dilaksanakan untuk penerbitan SIM Sebagai mana Dimaksud Dalam pasal 6 Ayat 3 Turuk A Sampai dengan Turuk G Dan E Pengersipan Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Turuk A Angka 5 Dilaksanakan untuk penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 6 Ayat 3 Turuk A Sampai dengan huruk G Ayat 4 Penerbitan SIM Internasional Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Huruk B Meliputi A Verifikasi Verifikasi Sebagai mana dimaksud Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Huruk B Angka 1 Dilaksanakan untuk penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 6 Ayat 3 Huruk A Sampai huruk G B B Identifikasi Dan pencetakan Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Huruk B Angka 2 Dilaksanakan untuk penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 6 Ayat 3 Huruk A Sampai huruk G Dan C Pengersipan Sebagai mana dimaksud Pada ayat 10 Huruk B Angka 3 Dilaksanakan untuk penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 6 Ayat 3 Huruk A Sampai huruk G Pasal 21 Ayat 1 SIM yang diterbitkan Berdasarkan tata cara Pelaksanaan penerbitan SIM Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 20 Ayat 1 Ditanda tangani Secara elektronik oleh A Kakor Lantas Polri Untuk tingkat Markas Besar Polri B Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Untuk tingkat Kepolisian Daerah Metro Jaya Atau C Kepala Kepolisian Resort Untuk tingkat Kepolisian Resort Ayat 2 Kakor Lantas Polri Sebagai mana dimaksud Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Huruk A Dapat mendelegasikan Penanda tanganan SIM Kepada Direktur Registrasi Dan Identifikasi Kakor Lantas Polri Ayat 3 Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Huruk B Dapat mendelegasikan Penanda tanganan SIM Kepada A Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Atau B Kepala Kepolisian Resort Apabila Kepolisian Resort Berada di luar wilayah Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dan Masuk Dalam Daerah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya Pasal 22 Ayat 1 Pendaftaran Sebagai mana dimaksud Dalam Pasal 20 Ayat 1 Berupa Angka 1 Merupakan kegiatan Penerimaan permohonan Penerbitan SIM Dari pemohon Yang telah memenuhi persyaratan Sebagai mana dimaksud Dalam Pasal 7 Yang dilakukan Oleh Kelompok Kerja Pendaftaran Ayat 2 Kelompok Kerja Pendaftaran Sebagai mana dimaksud Pada ayat 1 Melakukan kegiatan A Menerima permohonan Dan melakukan pemeriksaan Terhadap dokumen permohonan Penerbitan SIM B Memasukkan nomor induk Kependudukan Sesuai dengan kartu Tanda Penduduk Atau data identitas Sesuai dengan dokumen Kemikrasia Secara manual Atau elektronik C Memberi tanggukan Kepada pemohon Untuk melengkapi dokumen Permohonan Apabila terdapat Kekurangan Persyaratan permohonan D Membukuhkan paraf Pada formulir pendaftaran manual G Menghimpun dokumen Persyaratan Yang dinyatakan lengkap Dan menyerahkan kepada Kelompok Kerja Pengersiman Dan H Membuat surat keterangan Mengenai pengembalian Penerimaan negara Bukan pajak Bagi pemohon Yang tidak lulus ujian Atau membatalkan Atas keinginan sendiri Sebelum tahap pengujian Pasal 23 Ayat 1 Identifikasi Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 20 Ayat 1 Kurup A Angka 2 Merupakan kegiatan Mengidentifikasi Data pemohon Berdasarkan Kelingkapan dokumen Yang dilakukan Oleh kelompok kerja Identifikasi Ayat 2 Dalam melaksanakan Identifikasi Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Kelompok kerja Identifikasi Melakukan kegiatan A Menerima Dan menyerahkan kembali Tanda bukti Pendaftaran Ke pemohon B Melakukan verifikasi Data pemohon Secara manual Atau elektronik Dan C Mengambil foto Sidik jari Dan tanda tangan Pemohon Secara elektronik Pasal 24 Ayat 1 Pencerahan Dan pengujian Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 20 Ayat 1 Kurup A Angka 3 Merupakan kegiatan Pemberian pencerahan Dan pelaksanaan Pengujian Terhadap Pemohon Yang dilakukan Oleh kelompok kerja Pencerahan Dan pengujian Pada unit Ujian teori Unit ujian Keterampilan Melalui simulator Dan unit Ujian praktik Ayat 2 Kelompok kerja Pencerahan Dan pengujian Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Melakukan kegiatan A Untuk kelompok kerja Pencerahan Dan pengujian Pada unit Ujian teori 1 Menerima Dan menyerahkan kembali Tanda bukti Pendaftaran Dari Pemohon 2 Menjelaskan materi Pencerahan Dan materi Ujian teori Kepada Pemohon 3 Melaksanakan Pengujian teori Secara elektronik 4 Mengumumkan Dan menyerahkan Hasil ujian Secara manual Atau elektronik Dan 5 Memberitahukan Kepada Pemohon Ujian teori Yang lulus Untuk menuju Unit ujian Keterampilan Melalui simulator B Untuk Kelompok kerja Pencerahan Dan pengujian Pada unit Ujian Keterampilan Melalui simulator 1 Menerima Dan menyerahkan Kembali Tanda bukti Pendaftaran Dari Pemohon 2 Menjelaskan Materi Ujian Keterampilan Melalui Simulator Pada Pemohon 3 Melaksanakan Pengujian Keterampilan Melalui Simulator 4 Mengumumkan Dan menyerahkan Hasil Ujian Keterampilan Melalui Simulator Secara manual Atau elektronik Dan 5 Memberi Tahukan Kepada Pemohon Ujian Keterampilan Melalui Simulator Untuk Menuju Unit Ujian Praktik C Untuk Kelompok kerja Pencerahan Dan pengujian Pada Unit Ujian Praktik 1 Menerima Dan menyerahkan Kembali Tanda bukti Pendaftaran Dari Pemohon 2 Menjelaskan Materi Ujian Praktik Kepada Pemohon 3 Memberikan Kesempatan Kepada Pemohon Untuk Melakukan Uji Coba 4 Melaksanakan Pengujian Praktik 5 Mengumumkan Dan Menyerahkan Hasil Ujian Praktik Secara Manual Atau Elektronik Dan 6 Memberitahukan Kepada Pemohon Dulus Ujian Praktik Untuk Menuju Ke Pencetakan Dan Penyerahan Sim Pasal 25 Ayat 1 Pencetakan Dan Penyerahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 20 Ayat 1 Angka 4 Merupakan Kegiatan Mencetak Dan Menyerahkan Sim Kepada Pemohon Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kerja Pencetakan Dan Penyerahan Ayat 2 Kelompok Kerja Pencetakan Dan Penyerahan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Melakukan Kegiatan A. Verifikasi Data Pemohon B. Melaksanakan Proses Pencetakan Dan Penyerahan Sim Sesuai Dengan Jenis Dan Golangan Sim C. Menerima Tanda Bukti Pendaftaran Pemohon Dan D. Menyerahkan Sim Kepada Pemohon Pasal 26 Ayat 1 Pengersipan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 20 Ayat 10 Rupiah Angka 5 Merupakan Kegiatan Penataan Penyimpanan Pemeliharaan Pemusnahan Dan Penyajian Ersip Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kerja Pengersipan Ayat 2 Pengersipan Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat 1 Dilakukan Secara Manual Dan Garing Atau Elektronik Ayat 3 Kelompok Kerja Pengersipan Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat 1 Melakukan Kegiatan A Menerima Dokumen Persyaratan Dari Kelompok Kerja Penamparan B Penataan Penyimpanan Pemeliharaan Dan Penyajian Ersip Dan C Melakukan Penyusunan Ersip Yang Meliputi Pemindahan Pemusnahan Serta Penyerahan Pasal 27 Ayat 1 Verifikasi Sebagai Mana Dimaksud Dalam Pasal 20 Ayat 1 Angka 1 Merupakan Kegiatan Penerimaan Permohonan Penerbitan SIM Internasional Dari Pemohon Kepada Kelompok Kerja Verifikasi Ayat 2 Kelompok Kerja Verifikasi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Melakukan Kegiatan A Menerima Pemberitahuan Pendaftaran Secara Elektronik B Mencocokkan Data Pemohon Yang Telah Diisi Dengan Putat Data Dan Dokumen Elektronik Yang Dihalah Dan C Menolak Pendaftaran Dengan Memberikan Keterangan Perbaikan Data Yang Diminta Apabila Data Tidak Sesuai Pasal 28 Ayat 1 Identifikasi Dan Pencetakan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 20 Ayat 10 Uruh B Angka 2 Merupakan Kejatan Meneliti Dan Mendaftarkan Data Permohonan Penerbitan SIM Internasional Dari Pemohon Kepada Kelompok Kerja Identifikasi Dan Pencetakan Ayat 2 Gelompok Kerja Identifikasi Dan Pencetakan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Melakukan Kegiatan A Memasukkan Foto Tanda Tangan Dan Menarik Rumusan Sidik Jari Dari Pusat Data B Mencetak Buku SIM Internasional Dan C Menyerahkan Buku SIM Internasional Kepada Pemohon Secara Langsung Atau Melalui Jasa Pengiriman Pasal 29 Ayat 1 Pengersifat Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 20 Ayat 20 D Angka 3 Merupakan Kegiatan Penataan Penyimpanan Pemeliharaan Pemusnahan Dan Penyajian Arsif Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kerja Pengersifat Ayat 2 Kelompok Kerja Pengersifat Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Melakukan Kegiatan Pembuatan Data Jadaan Melalui Media Penyimpanan Data Eksternal Pasal 30 Ayat 1 Sat Pas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 20 Ayat 2 Berkedudukan Di A Kor Lantas Polri Untuk Penerbitan SIM Internasional Dan B Kepolisian Daerah TPA Khusus Atau Kepolisian Resor Untuk SIM Runmore Perseorangan Dan SIM Runmore Umum Ayat 2 Sat Pas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Terdiri Atas A Sat Pas Level 1 B Sat Pas Level 2 C Sat Pas Level 3 Dan D Sat Pas Level 4 Ayat 3 Selain Sat Pas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 Terdapat Sat Pas Pembantu Dan Sat Pas Keliling Ayat 4 Sat Pas Level 1 Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 A Menerbitkan SIM Dengan Golongan SIM D SIM D1 SIM C SIM C1 Dan SIM A Ayat 5 Sat Pas Level 2 Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 B Menerbitkan SIM Dengan Golongan SIM D SIM D1 SIM C SIM C1 SIM A Dan SIM A U Ayat 6 Sat Pas Level 3 Dan Level 4 Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 Huruf C Dan Huruf D Menerbitkan SIM Dengan Golongan SIM D SIM D1 SIM C SIM C1 SIM C2 SIM SIM A SIM A SIM B1 SIM B1 SIM B2 SIM B2 B2 Ayat 7 Sat Pas Pembantu Dan Sat Pas Keliling Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 3 Menerbitkan Perpanjangan SIM Dengan Golongan SIM D SIM D1 SIM C SIM C1 SIM C2 Dan SIM A Ayat 8 Sat Pas Pembantu Dan Sat Pas Keliling Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 3 Ditetapkan Dengan Keputusan Kakor Lantaskologi Pasal 31 Sat Pas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 30 Wajib Memasang Papan Informasi Yang Memuat Level Sat Pas Dan Kewendangan Penerbitan SIM Di Depan Kantor Sat Pasal 32 Ayat Sat Sat Pas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 30 Diberi Kode Sat Pas Ayat 2 Kode Sat Pas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Sat Dicantumkan Pada SIM Sebagai Identifikasi Sat Pas Penerbit SIM Ayat 3 Kode Sat Pas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 Ditetapkan Berdasarkan Permohonan Dari Kepolisian Resul Melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kepada Kor Lantas Polri Ayat 4 Kode Sat Pas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 3 Ditetapkan Dengan Keputusan Kekor Lantas Polri Bab 3 Penandaan SIM Bagian Kesatu Umum Pasal 33 Ayat 1 Polri Berwenang Memberikan Tanda Atau Data Pelanggaran Terhadap SIM Pilih Pengumudi Yang Melakukan Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas Ayat 2 Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Meliputi A Pelanggaran Lalu Lintas Dan B Kecelakaan Lalu Lintas Bagian Kedua Pemberian Tanda Pasal 34 Ayat 1 Pemberian Tanda Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 33 Ayat 1 Dilakukan Dengan Memberikan Poin Untuk Setiap Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas Ayat 2 Pemberian Tanda Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Dilakukan Oleh Petugas Polri Pengemban Fungsi Lalu Lintas Pasal 35 Ayat 1 Poin Untuk Pelanggaran Lalu Lintas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 33 Ayat 2 Kurf A Meliputi A 5 Poin B 3 Poin Atau C 1 Poin Ayat 2 5 Poin Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat 1 Kurf A Diberikan Untuk Pelanggaran Lalu Lintas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 281 Junto Pasal 77 Ayat 1 Pasal 283 Junto Pasal 106 Ayat 1 Pasal 285 Ayat 2 Junto Pasal 106 Ayat 3 Junto Pasal 48 Ayat 2 Pasal 286 Junto Pasal 106 Ayat 3 Junto Pasal 48 Ayat 3 Pasal 287 Ayat 1 Junto Pasal 106 Ayat 4 Huruf C Pasal 287 Ayat 1 Junto Pasal 106 Ayat 4 Huruf B Pasal 287 Ayat 2 Junto Pasal 106 Ayat 4 Huruf C Pasal 287 Ayat 3 Junto Pasal 106 Ayat 4 Huruf D Pasal 287 Ayat 5 Junto Pasal 106 Ayat 4 Huruf G Atau Pasal 115 Huruf A Pasal 296 Junto Pasal 114 Huruf A Pasal 297 Junto Pasal 115 Huruf B Undang Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Ayat 3 3 Poin Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat 11 Huruf B Diberikan Untuk Pelanggaran Lalu Lintas Sebagai Mana Dimaksud Dalam Pasal 279 Pasal 280 Pasal 284 Pasal 285 Ayat 2 Pasal 286 Pasal 287 Ayat 1 Ayat 2 Dan Ayat 5 Pasal 288 Ayat 1 Dan Ayat 3 Pasal 298 Pasal 305 Pasal 307 Dan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ayat 4 1 Poin Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Huruf C Diberikan Untuk Pelanggaran Lalu Lintas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 275 Ayat 10 Pasal 276 Pasal 278 Pasal 282 Pasal 285 Ayat 1 Pasal 287 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 6 Pasal 288 Ayat 2 Pasal 289 Pasal 290 Pasal 291 Pasal 292 Pasal 293 Pasal 294 Pasal 295 Pasal 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 301 Pasal 302 Pasal 303 Pasal 304 Pasal 306 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal Pasal Ayat 1 Poin Untuk Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Mana Dimaksud Dalam Pasal 33 Ayat 2 B Meliputi A 12 B 10 Atau C 5 Ayat 2 12 Poin Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat 1 A Diberikan Untuk Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Mana Dimaksud Dalam Pasal 310 Ayat 3 Dan Ayat 4 Pasal 311 Ayat 4 Dan Ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ayat 3 10 Poin Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 B Diberikan Untuk Kecelakaan Lalu Lintas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 275 Ayat 2 Pasal 311 Ayat 2 Dan Ayat 3 Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ayat 4 5 Poin Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Huruf C Diberikan Untuk Kecelakaan Lalu Lintas Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 310 Ayat 1 Dan Ayat 2 Pasal 311 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 37 Ayat 1 Poin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Dan Pasal 36 Dilakukan Akumulasi Poin Apabila Pengumudi Melakukan Pengulangan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Garingatau Kecelakaan Lalu Lintas Ayat 2 Akumulasi Poin Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Paling Sedikit A 12 Poin Dikenakan Penalti 1 Dan B 18 Poin Dikenakan Penalti 2 Ayat 3 Terhadap Pemilik Sim Yang Dikenakan Penalti 1 Dan Penalti 2 Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 Petugas Polri Mengemban Fungsi Lalu Lintas Menyampaikan Pemberitahuan Ayat 4 Pemilik Sim Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 3 Tidak Dapat Melakukan Perpanjangan Sim Atau Penggantian Sim Pasal 38 Ayat 1 Pemilik Sim Yang Mencapai 12 Poin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37 Ayat 2 Dikenai Sanksi Penahanan Sementara Sim Atau Pencabutan Sementara Sim Sebelum Putusan Pengadilan Ayat 2 Pemilik Sim Yang Dikenai Sanksi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Harus Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Mengenuhi Apabila Ingin Mendapatkan Sim Kembali Yang Telah Dikenakan Sanksi Penahanan Sementara Sim Atau Pencabutan Sementara Sim Pasal 39 Ayat 1 Pemilik Sim Yang Mencapai 18 Poin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 37 Ayat 2 B Dikenai Sanksi Pencabutan Sim Atas Dasar Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ayat 2 Pemilik Sim Yang Dikenai Sanksi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Harus Melaksanakan Putusan Pengadilan Tersebut Berikut Masa Waktu Sanksi Pencabutan Sim Apabila Ada Dalam Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ayat 3 Setelah Masa Waktu Sanksi Pencabutan Sim Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 Berakhir Pemilik Sim Dapat Mengajukan Permohonan Untuk Mendapatkan Sim Kembali Dengan Ketentuan Harus Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Mengeluhi Dan Mengikuti Prosedur Pembuatan Sim Bagian Ketiga Pemberian Data Pasal 40 Ayat 1 Pemberian Data Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 33 Ayat 1 Dilakukan Dengan Pencatatan Kedalam Pangkalan Data Penegakan Hukum Lalu Lintas Ayat 2 Pencatatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Dilakukan Oleh Petugas Polri Pengemban Fungsi Lalu Lintas Pasal 41 Ayat 1 Ban Catatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 40 Ayat 1 Untuk Pelanggaran Lalu Lintas Melikuti A Nama Pangkat Dan Nomor Register Toko Petugas Polri Pengemban Fungsi Lalu Lintas Yang Melakukan Penindakan B Nomor Seri Register Tilak C Identitas Nomor Induk Kependudukan Dan Alamat Pelanggar D Golongan Dan Nomor Register Penerbitan E Masa Berlaku SIM F Satuan Pelaksana Penerbit SIM Yang Bersangkutan G Pasal Yang Dilanggar H Besarnya Denda I Hari Tanggal Jam Tempat Lokasi Dan Kawasan Terjadinya Pelanggaran C Jenis Dan Nomor Register Garing Nomor Polisi Runmore Yang Diundangkan K Hari Tanggal Jam Dan Tempat Sedang Pengadilan L Kode Wilayah Hukum Pengadilan M Kode Wilayah Hukum Kejaksaan Dan N Poin Akumulasi Poin Dan Garing Atau Angka Penalti Ayat 2 Pencatatan Sebagai Mana Dimaksud Dalam Pasal 40 Ayat 1 Untuk Kecelakaan Lalu Lintas Meliputi A Nama Pangkat Dan Nomor Register Pokok Penyidik B Nomor Register Penyidikan C Identitas Dan Nomor Induk Kependudukan Tersangka Daring Pemilik SIM D Golangan SIM Yang Digunakan Dan Yang Dimiliki E Nomor Register Penerbitan SIM F Masa Masa Berlaku G Satuan Pelaksana Penerbit SIM Yang Bersantutan H Jenis Dan Nomor Registrasi Daring Nomor Polisi Runmore Yang Digunakan Pemilik SIM Dalam Kecelakaan I Lokasi Tempat Kejadian Perkara J Jenis Kecelakaan Atau Tindak Pidana Lalu Lintas K Penyebab Kecelakaan Atau Tindak Pidana Lalu Lintas L Korban Jiwa Dan Garing Atau Kerugian Material Akibat Kecelakaan Atau Tindak Pidana Lalu Lintas M Resume Perkara Garing Penyidikan Dan N Poin Akumulasi Poin Dan Garing Atau Angka Penalgi Ayat 3 Pencatatan Terhadap Poin Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 N Dan Ayat 2 N Dapat Berubah Setelah Dilakukan Verifikasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Terhadap Pemilik SIM Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Garing Atau Kecelakaan Lalu Lintas Pasal 42 Pencatatan Poin Pelanggaran Lalu Lintas Dan Garing Atau Kecelakaan Lalu Lintas Dilaksanakan Secara Elektronik Atau Manual Pemilik Data Registrasi Dan Identifikasi Penelitian Pasal 43 Ayat 1 Pemberian Tanda Atau Data Pelenggaran Lalu Lintas Dan Garing Atau Kecelakaan Lalu Lintas Pada SIM Diselenggarakan oleh A. Kor Lantas Polri B. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Dan C. Kepolisian Resort Ayat 2 Penyelenggaran Pemberian Tanda Atau Data Pada SIM Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat 1 Dilakukan Melalui SIPKLL Pemilik SIM yang Terintegrasi Pada Pangkalan Data Fungsi Penegakan Dukung Dan Registrasi Dan Identifikasi Pengumusi Ayat 3 Pengintegrasian SIPKLL Pemilik SIM Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat 2 Dilakukan Melalui Interkoneksi Sistem Informasi Pelanggar Dan Kecelakaan Lalu Lintas Kor Lantas Polri Dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sebagai Subsistem Antar Subsistem Dan Satuan Lalu Lintas Dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sebagai Subsistem Pasal 4 Pasal 4 Pemilik SIM Dapat Mengakses Secara Terbatas SIPKLL Pemilik SIM Mengenai A. Data Pelanggaran Lalu Lintas Dan Garingatau Kecelakaan Lalu Lintas Pemilik SIM Yang Bersambutan Dengan Menggunakan Aplikasi Membaca Kertus SIM Dan B. Data Dan Informasi Publik Yang Disediakan Oleh Polri Bab 4 Pengendalian Dan Pengawasan Pasal 45 Ayat 1 Pengendalian Dan Pengawasan Dilakukan Terhadap Penerbitan Dan Penandaan SIM Ayat 2 Pengendalian Dan Pengawasan Dilaksanakan Oleh Pengawas Internal Dan Garingatau Eksternal Ayat 3 Pengendalian Dan Pengawasan Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat 1 Paling Sedikit Melalui A. Pembinaan B. Asistensi C. Supervisi D. Pemantauan Monitoring Dan E. Analisis Dan Evaluasi Ayat 4 Pengawasan Oleh Pengawas External Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat 2 Dilakukan Oleh Pengemban Fungsi Pengawasan Dan Pembina Fungsi Ayat 5 Pengawasan Oleh Pengawas External Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat 2 Dilakukan Oleh A. Lembaga Negara Pengemban Fungsi Pengawasan Dan B. Masyarakat Melalui Saluran Melalui Saluran Pelayanan Pengawasan Bab 5 Ketentuan Penutup Pasal 46 Pada saat Peraturan Kepolisian Ini Mulai berlaku Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengeludi Berita Negara Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2012 Dicapur Dan Dinyatakan Tidak Berlaku Pasal 47 Peraturan Kepolisian Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan Agar Setiap Orang Mengetahuinya Memerintahkan Pengundangan Peraturan Kepolisian Ini Dengan Penempatannya Dalam Berita Negara Republik Indonesia Ditetapkan Di Jakarta Pada Tanggal 19 Februari 2021 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tertanda Istio Sigit Prabowo Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 19 Februari Tahun 2021 Terima kasih telah menonton Video ini Mohon dukungannya Dengan menekan Tombol Subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar channel ini Terus berkembang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton